Intro Halo Sobat MG Channel Virus Corona kini semakin hari semakin menjadi momok yang menelan rasa aman masyarakat global Penyebaran virus ini begitu cepat Hingga saat ini, virus yang bernama COVID-19 atau COVID-19 ini telah mewabah ke kurang lebih 84 negara dan menginfeksi sebanyak 97.885 manusia Bagi kamu yang sering melakukan aktivitas di luar rumah maka ada beberapa tempat yang perlu untuk diwaspadai sebagai tempat ataupun benda yang menjadi media penyebaran virus corona Nah, di video kali ini, MG Channel akan kasih tahu kamu 5 tempat dan juga benda yang sangat rawan menjadi media penyebaran virus corona Tempat yang pertama, Transportasi Umum Transportasi umum seperti bus Transjakarta, LRT dan MRT adalah tempat paling rawan penyebaran virus Karena itu, saat berada di transportasi umum kurangi kontak dengan benda-benda yang ada di sekitarnya Hindari memegang langsung menggunakan tangan Pegangan tangan di bus dan LRT atau MRT sebisa mungkin harus dihindari Dan yang paling penting, tetap memakai masker dan minta orang-orang di sekitarmu untuk mematuhi etika batuk dan bersin Yang kedua, Toilet Umum Walaupun toilet mall terlihat sangat bersih dan wangi belum tentu tempat ini bebas dari virus dan bateri Virus tidak bisa dilihat secara langsung menggunakan mata telanjang Banyaknya orang menggunakan toilet umum di mall setiap harinya Ini membuat toilet tersebut menjadi tempat yang sangat terawan virus Biasanya di toilet umum telah disediakan hand sanitizer dan tisu Saat kita terpaksa memegang kepala keran atau tombol flash toilet Usahakan untuk langsung mencuci tangan dengan bersih Ingat untuk tidak memegang atau menggaruk wajah sebelum kita memastikan tangan sudah dicuci dengan baik dan benar Tempat atau lokasi selanjutnya di posisi ketiga Sekolah, kampus, atau ya universitas Mungkin ini adalah hal menyedihkan Tetapi tempat ini yang teraksi manusia Seperti sekolah, universitas, atau kampus menjadi tempat rawan penyebaran virus Karena itu beberapa negara telah meliburkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah Ini adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi Usahakan saat kamu berada di sekolah kurangi memegang benda yang umum dipegang oleh orang lain Walaupun terpaksa, kamu harus ingat Setelah itu kamu harus pastikan mencuci tangan dengan baik Dan selalu ingat untuk tidak menyentuh wajah sebelumnya Di posisi keempat ada gagang pintu Di tempat manapun gagang pintu adalah benda yang paling banyak dipegang oleh manusia Toilet, minimarket, perpustakaan, ruang kelas, dan ruangan-ruangan lain Tempat berlalu-lalangnya manusia Terkadang kamu harus melakukan hal yang tabu dilihat orang Yakni tidak membuka pintu menggunakan tangan Tetapi mendorong pintu menggunakan lengan Bagaimana jika pintu menggunakan gagang putar Sehingga mengharuskan tangan untuk memegangnya Maka kamu bisa menggunakan tisu sebagai alas tangan Atau menggunakan tangan siar langsung dan mencuci tangan dengan sabun setelahnya Yang terakhir di posisi kelima Pegangan tangga dan tombol lift Di ruangan yang bertingkat sangat umum dijumpai tangga ataupun lift Setiap harinya benda ini disentuh oleh banyak orang Saat menggunakan tangga usahakan untuk tidak memegang pegangannya Berjalanlah secara normal tanpa mengandalkan pegangan untuk menyanggah badan Saat berada di lift usahakan untuk menggunakan alas atau benda sekali pakai seperti tisu Untuk memencet tombol lift Hal ini penting mengingat setiap harinya banyak orang yang kita tidak ketahui berlalu lalang menggunakan lift Selain itu banyak sekali benda dan tempat yang digunakan halayak umum yang mesti diwaspadai sebagai tempat penyebaran virus Karena itu tindakan yang dapat dilakukan adalah Senantiasa mencuci tangan setelah memegang atau bersentuhan dengan benda umum Kurangi interaksi dengan orang yang sakit flu, filek, atau batuk berlebihan Dan meminta mereka untuk mematuhi etika yang berlaku dan memeriksakan dirinya ke rumah sakit Jaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal, sekolah, dan tempat kerja Perkuat kekebalan imunitas tubuh dengan rajin mengonsumsi makanan bernutrisi, vitamin, dan herbal Yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Serta mulailah menerapkan gaya hidup sehat Tidur teratur yang cukup, banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, dan mengurangi kebiasaan rebahan yang berlebihan Nah itu dia Sobat MG Channel 5 tempat atau benda yang sangat rawan penyebaran virus corona Kalau kamu tertarik dengan video ini Jangan lupa share videonya ke semua media sosial dan teman-temanmu Kita ketemu lagi di video-video versi MG Channel berikutnya Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari